Halo gamers! Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah permata tersembunyi dari konsol Wii U, yaitu Xenoblade Chronicles X. Game action role-playing yang dikembangkan oleh Monolith Soft dan diterbitkan oleh Nintendo ini membawa kita ke dunia futuristik yang penuh dengan petualangan epik. Dari kehancuran bumi hingga eksplorasi planet baru yang misterius, kita akan menyelami cerita, dunia, dan sistem pertarungan yang membuat game ini begitu istimewa. Jadi, siapkan diri kalian untuk penjelajahan tanpa batas di dunia Mira. Let's dive in! Xenoblade Chronicles X adalah sebuah permainan video bergenre action role-playing yang dikembangkan oleh Monolith Soft dan diterbitkan oleh Nintendo untuk konsol Wii U. Game ini merupakan bagian dari seri Xenoblade Chronicles dan dirilis pertama kali di Jepang pada April 2015, kemudian diikuti oleh rilis di Amerika Utara, Eropa, dan Australia pada Desember 2015. Sinopsis dan Alur Cerita Ceritanya berlatar di masa depan pada tahun 2054, di mana dua ras alien yang berperang, Ganglion dan Ghost, membawa konflik mereka ke bumi mengakibatkan kehancuran planet tersebut. Dalam upaya untuk menyelamatkan umat manusia, sejumlah kapal koloni dikirim ke luar angkasa. Salah satu kapal tersebut, White Whale, berhasil mencapai planet mirip bumi yang dikenal sebagai Mira setelah dua tahun perjalanan. Namun, kapal tersebut ditembak jatuh oleh ras alien yang bermusuhan, menyebabkan bagian-bagiannya tersebar di seluruh planet. Pemain mengendalikan seorang anggota unit penyelamat yang terbangun dari kriostasis setelah kecelakaan tersebut. Mereka kemudian bergabung dengan organisasi bernama BLADE, Builders of the Legacy After the Destruction of Earth. Tujuan utama BLADE adalah menemukan dan menyelamatkan para penyintas lainnya, mengumpulkan bagian-bagian dari White Whale, dan menghadapi ancaman dari berbagai ras alien yang menghuni Mira. Dunia dan eksplorasi Cinnoblade Chronicles X menampilkan dunia terbuka yang luas dan dinamis yang penuh dengan berbagai bioma, dari padang rumput yang luas hingga gurun berpasir dan hutan lebat. Dunia Mira terdiri dari lima wilayah utama, Primordia, Noctilum, Oblivia, Silvalum, dan Kaldros, masing-masing dengan ekosistem dan fauna yang unik. Eksplorasi adalah salah satu aspek utama dari gameplay. Pemain dapat berjalan kaki atau menggunakan skills, meca raksasa yang dapat berubah menjadi berbagai bentuk kendaraan untuk terbang, berenang, dan bertarung. Dunia Mira dipenuhi dengan berbagai misi sampingan, rahasia, dan koleksi yang mendorong pemain untuk terus menjelajahi setiap sudut dunia. Sistem pertarungan Sistem pertarungan dalam Cinnoblade Chronicles mirip dengan pendahulunya, Cinnoblade Chronicles, tetapi dengan beberapa perubahan dan tambahan. Pertarungan berlangsung secara real-time dengan sistem berbasis cooldown untuk serangan dan kemampuan khusus yang disebut arts. Pemain dapat mengendalikan satu karakter dalam tim sementara anggota tim lainnya dikendalikan oleh AI. Pentingnya strategi dalam pertarungan juga ditingkatkan dengan adanya mekanik seperti soul voice, yang memberi bonus tambahan dan efek penyembuhan jika pemain mengikuti instruksi tertentu selama pertarungan. Pemain juga dapat mengkustomisasi senjata dan peralatan karakter mereka, serta memilih berbagai kelas yang mempengaruhi gaya bertarung mereka. Kustomisasi dan progresi Pemain dapat membuat dan mengkustomisasi karakter utama mereka dengan berbagai pilihan penampilan fisik dan suara. Selain itu, pemain dapat memilih kelas yang menentukan keahlian dan kemampuan karakter dalam pertarungan. Kelas ini dapat ditingkatkan dan diubah seiring berjalannya permainan, memberikan fleksibilitas dalam gaya bermain. Progresi dalam game ini juga melibat peningkatan kemampuan karakter dan skills, serta pengembangan markas Blade di New Los Angeles, kota yang dibangun oleh para penyintas di Mira. Pemain dapat membangun dan meningkatkan berbagai fasilitas yang mendukung eksplorasi dan pertarungan. Multiplayer Xenoblade Chronicles X juga menawarkan fitur multiplayer online, di mana pemain dapat bergabung dengan tim lain untuk menyelesaikan misi, dan fitur ini menambah dimensi baru dalam gameplay dengan memungkinkan kolaborasi dan interaksi dengan pemain lain di seluruh dunia. Grafis dan musik Secara visual, Xenoblade Chronicles X memanfaatkan kekuatan Wii U dengan desain dunia yang detail dan beragam. Desain karakter dan mecha juga memiliki gaya artistik yang khas dari monolith soft. Musik dalam game ini digubah oleh Hiroyuki Sawano, yang dikenal dengan karyanya dalam berbagai anime dan film. Soundtracknya yang epic dan dinamis memberikan suasana yang mendalam dan emosional pada petualangan di Mira. Kesimpulan Xenoblade Chronicles X adalah sebuah game yang menawarkan pengalaman RPG yang mendalam dengan dunia yang luas dan terbuka untuk dieksplorasi. Dengan cerita yang menarik, sistem pertarungan yang dinamis, dan kustomisasi yang luas, game ini berhasil menarik perhatian banyak pemain dan penggemar genre RPG. Meskipun dirilis untuk konsol Wii U yang kurang populer, game ini tetap dianggap sebagai salah satu judul terbaik dalam katalog perangkat tersebut. Itulah sekilas tentang Xenoblade Chronicles X, sebuah game yang menawarkan petualangan epic di dunia yang luas dan menakjubkan. Jika kalian penggemar RPG dengan eksplorasi mendalam dan cerita yang menarik, game ini pasti akan menjadi favorit kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten game menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di B Petualangan berikutnya. Stay awesome, gamers! Terima kasih sudah menonton!